selamat menikmati yang ini adalah berkaitan tentang kesiapan PTM di Jawa Barat pembelajaran tetap muka merupakan salah satu hal yang sangat diidam-idamkan bagi para siswa bahkan guru itu sendiri tapi memang dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang harus disesuaikan sempat akan dimulai bulan Juli kemudian mundur kembali bulan Agustus dan kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa bulan September ini di awal September atau bahkan di minggu depan pembelajaran tetap muka akan dimulai khusus bagi daerah-daerah yang tentunya di situasi PPKM dengan level 2 ataupun 3 dan di Jawa Barat sendiri sudah ada beberapa lokasi yang sudah melaksanakan pembelajaran tetap muka sebut saja Kabupaten Tasikmalaya Subang dan juga Bekasi bagaimana untuk Bandung Raya dan sekitarnya tentunya menjadi pusat perhatian kita berkaitan dengan Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia berkaitan dengan pembelajaran tetap muka yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sudah ada bersama saya dua narasumber yang tentunya hadir secara virtual saya akan menyapa terlebih dahulu yang pertama ada Dekan FKIP Unpas Bapak Doktor Haji Uus Toharudin MPD Selamat malam Sampurasun Assalamualaikum Pak Doktor Uus Waalaikumsalam Selamat malam Rampes Sehat terus ya Pak Amin Alhamdulillah Terima kasih sudah bergabung bersama program kami Pak Doktor Uus Dengan senang hati Baik Selain ada Dekan FKIP Unpas saya juga akan memperkenalkan Anda kepada Ketua Fagi Jawa Barat ada Bapak Irwan Hermawan Assalamualaikum Selamat malam Pak Iwan Pak Iwan Assalamualaikum Mute Oke boleh di unmute terlebih dahulu Pak Iwan Apa kabar Pak Iwan Baik Alhamdulillah sehat Sehat ya Bagaimana kondisi teman-teman guru di luar sana Pak Iwan mendekati rencana pembelajaran tatap muka dan juga kita sudah hampir mendekati satu tahun setengah untuk pembelajaran jarak jauh ini Pak Iwan Kalau guru-guru sudah siap Sudah siap Karena memang sekolah itu sudah beberapa kali dipalidasi dimonep untuk melakukan PTM Jadi kita teruskan untuk guru-guru dan sekolah siap untuk melaksanakan PTM Oke nah kita akan coba berbincang berkaitan dengan kesiapan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat Pak Iwan kalau kita lihat kondisinya saat ini belum semua daerah melaksanakan PTM tapi ada beberapa daerah di Jawa Barat yang sudah melaksanakan kegiatan tatap muka tersebut Bagaimana tanggapan dari teman-teman guru dan juga para siswa berkaitan dengan rencana tersebut dan tentunya yang harus kita garis bawahi adalah mereka-mereka yang bisa melaksanakan PTM tentunya sudah diizinkan dan direlakan oleh para orang tua murid seperti apa Pak Iwan sejauh ini ya ada catatan penting yang mungkin sudah dirilis oleh pagi di beberapa media itu tentunya ada syarat tertentu untuk PTM yang pertama tentunya sudah disepakati oleh pemerintah tidak berada di level 4 PTM itu syarat utamanya ya yang kedua memang bahwa PTM ini harus betul-betul dilaksanakan dan sekolah harus betul-betul dilaksanakan protokol kesehatan yang betul-betul siap dan juga sarana-persarana dan itu tidak bisa hanya laporan harus dipelidasi harus di monep ke sekolah oleh saat gas COVID di kota kabupaten atau kecembatan beserta di diras kesehatan dan yang penting harus betul-betul jangan seperti biasanya kalau ada tamu gitu bagus ya kalau ada pengawas disiapkan segala gitu air disambutku degung segala ya ayah kanan ayah pengser ini harus betul-betul apalagi jangan sampai terjadi ada penyuapan agar sekolah itu masuk maka berupaya menyuap para tim itu kami tidak harapkan karena menyangkut nyawa bukan akreditasi ini kalau akreditasi saya tahu sendiri lah ini jadi yang pertama betul-betul disiapkan dan ada rekomendasi dari saat gas COVID kota kabupaten atau setingkat kecembatan itu yang ketiga ini yang penting juga ini para wali kota bupati bahkan berurutnya juga untuk Jawa Barat Pak Hus tidak jujur dalam menyampaikan positif virus di Jawa Barat WHO mengatakan bahwa yang boleh mengarasakan PTM jika positif rate-nya di bawah 5% kalau DKI saya pantau tiap hari DKI itu sekarang 4,6 itu positif rate-nya nah ini Jawa Barat ini tidak ada kejujuran tidak ada keterbukaan pemerintah daerah untuk menyampaikan berapa sebetulnya itu berikutnya yang hal yang ketiga adalah vaksin nah Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan KPAI sudah menyarankan jadi kalau kata Idai siswa di atas 12 tahun itu yang boleh PTM hanya yang boleh dipaksin walaupun SKB 4 Menteri instruksi Menteri perawal kota Bandung tidak mengisaratkan untuk vaksin tetapi Ikatan Dokter Indonesia itu mengisaratkan itu di atas 12 tahun itu harus dipaksin jadi yang tidak dipaksin tetap daring di rumah jadi yang datang ke sekolah di vaksin saja nah persoalan vaksin ini hebat juga di Yawa Barat kata Pak Dedy Sopani sudah mencapai 68% kota Bandung sudah 7% tapi persoalannya tidak merata kalau saya di SMA 9 kenalinya banyak itu bagus kita dengan Auri dengan Bin dengan ini sehingga sekarang sudah sampai 100% itu SMA 9 tapi ada SMA yang tidak punya link atau sekolah yang tidak punya link dengan lembaga COVID sampai sekarang itu masih 10% nah ini makanya harus percepatan vaksin dan sekolah jangan hanya nunggu dari puskesmas harus banyak dengan kan sekarang lembaga yaitu dengan TNI dengan lembaga-lembaga BUMN dengan pergeruan tinggi termasuk PUNPAS saya lihat pergeruan tinggi membuka untuk vaksin tapi pesat saja sedikit karena tidak aktif para pimpinan sekolah untuk mendapatkan vaksin nah itu saya kira yang yang penting percepatan vaksin dan yang yang ketiga menyangkut persoalan jika nanti ketika sudah dilaksanakan ada yang terpapar jadi klaser itu harus di stop harus dihentikan atau sekolah tidak disiplin tidak melaksanakan prokes yang sebenarnya ini harus seperti dihentikan kalau ke depan terjadi karena begini anak itu kuat dia punya imun yang kuat ingat ketika pulang ke rumah jalan-jalan dulu ke mall kemana karena perilaku ini yang susah dipantau oleh kami di sekolah siap oleh guru di rumah di jalan tidak tahu di mana dia naik angkot nah dia kuat imun pulang ke rumah ingat di rumah ada kakeknya ada neneknya ada ayah ibunya yang keborbit jadi jangan-jangan dari klaster sekolah jadi klaster rumah ini sangat berbahaya jadi kalau sekali lagi kalau memang yang terpapar hentikan dan yang terakhir begini terus terang kami jadi berat lah tugas guru itu jadi double ya harus PJJ ya harus melaksanakan PTM dengan pos ini setidaknya saya ngajar 50% PJJ 50% PTM nah masyarakat akan menuntut hasilnya harus sama baik yang PTM maupun yang PJJ oleh keren itu kami para guru harus melakukan pelayanan yang sama baik yang PTM maupun yang PJJ kalau tidak sama hasilnya ada disparitas yang PTM nilainya bagus yang PJJ rendah itu berbahaya itu kami akan dituntut oleh orang tua kenapa hasilnya beda nah saya kira itu yang salah satu yang tugas berat dari kami antara melaksanakan PTM kalau kemarin kita PJJ semua gitu kalau dulu 2019 PTM semua sekarang kita digabungkan dan ini yang menurut saya akan timbul masyarakat baru ketika PTM dilakukan jika guru tidak terampil melaksanakan pembelajaran atau tidak memberikan pelayanan yang sama antara PTM dengan PJJ nah sementara baik-baik Pak Iwan tadi ada beberapa statement yang saya catat berkaitan dengan MONEF yang memang harus dilaksanakan sejujur-jujurnya dan setransparan mungkin dan yang kedua yang saya garis bawahi adalah berkaitan dengan keterampilan para guru yang saat ini memang dituntut untuk punya skill lebih nah sejauh ini menurut Pak Dr. Haji Uus berkaitan dengan kompetensi guru yang diharapkan ideal di masa pandemi ini seperti apa karena kalau kita lihat pada awal pandemi semua guru dari tingkat satuan pendidikan manapun merasa kaget dengan situasi ini karena yang tadinya konvensional menjadi proses pengajaran secara digital bagaimana Pak Pak Dr. tanggapannya iya jadi menarik pembayuannya tantangan bagi guru pada masa kini luar biasa jadi dikatakan harus daring juga harus luring juga iya nah dua sisi itu memang memerlukan satu strategi yang jitu gitu ketika PTM seorang guru harus pandai memilih konsep-konsep esensial materi pelajaran yang esensial dengan cara penyampaian yang menarik yang menyenangkan bagi murid karena waktu untuk melakukan PTM itu kan terbatas jadi harus menyenangkan mengenai sasaran masuk kepada hal-hal yang esensial pada pembelajaran tentu saja juga dibantu dengan teknologi saya kira ini masanya teknologi digunakan jadi para guru juga dengan bantuan teknologi diharapkan bisa mencapai tujuan pada saat PTM lebih-lebih pada saat daring PJJ kalau PTM guru jelas terlihat di depan kelas melaksanakan pembelajaran tapi dalam PJJ apakah dengan mudah orang tua bisa melihat gurunya mengajar tentu ini memerlukan teknologi yang mumpuni dalam arti memerlukan sebuah learning management system yang bisa merekam semua aktivitas guru dan murid dari awal sampai akhir dan itu dilakukan dengan dua cara itu sinkronus dimana bapak guru dan murid-murid bertemu di dalam kelas maaf menyebut istilah zoom misalnya dan itu terekam di dalam learning management system bahan ajar penilaian feedback segala macam RPP masuk ke LMS pengawas gampang memeriksa tinggal dibuka sistem nah dalam hal menyiapkan bahan ajar secara daring ini yang diperlukan oleh para guru agar peserta didiknya masuk di dalam learning management system itu aduh kok menarik ya bapak guru ibu guru memberikan pembelajarannya ya mungkin juga ditambahkan link ke tempat lain yang bisa mengeksplorasi para peserta didik ditunjukkan ke youtube tentang A tentang B tentang C dan gurunya sendiri membuat bahan ajar yang memang menarik dan membuat peserta didik itu bekerja hands-on activity berpikir bekerja berpikir lalu memperoleh pengetahuan itu belajar aktif melalui teknologi informasi nah memang memerlukan kompetensi bagaimana teknologi itu harus digunakan oleh para pendidik disparitas antara satu guru dengan yang lain harus bisa mendekati kepada yang kompetensi yang memadai itu pada PJJ ya pada dasarnya sama kompetensi tertentu tapi dalam hal daring tentu seorang guru harus menggunakan teknologi informasi daring itu untuk melakukan pembelajaran yang menarik kalau PTM ada kelas kalau daring ada kelas juga nah definisi kelas disini adalah adanya interaksi antara guru dengan murid secara akademis tetapi dalam hal ini ruangnya ruang teknologi apakah itu namanya terserah karena semua bisa digamit dalam LMS mau Google Classroom mau Zoom atau Big Blue Button misalnya kita ya seperti itu jadi kelas itu definisinya meluas ada interaksi antara pendidik dan peserta didik menggunakan teknologi di dalamnya ada konten pembahan ajar iya oke jadi walaupun memang sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang mengatakan bahwa masih menjalankan kegiatan belajar menajar secara yang tentunya tetap harus menjalankan guru itu sendiri baik dari luring ataupun dari nah seideal apa PTM yang akan dilaksanakan oleh peserta didik khususnya yang ada di Jawa Barat dan juga Bandung Raya di minggu ini ataupun minggu depan kami akan membahasnya sesaat lagi usai jeda tetap bersama kami dalam program jabat terkini pemirsa masih membahas berkaitan dengan kesiapan PTM di Jawa Barat tadi kita sudah sedikit mendengarkan berkaitan dengan gambaran apa saja yang bisa dijelaskan melalui kedua narasumber saya berkaitan dengan kesiapan-kesiapan para peserta didik dan juga guru berkaitan dengan pembelajaran tatap muka yang segera hadir di minggu ini ataupun minggu depan sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo tentunya tanpa melupakan adanya kompetensi kompetensi tambahan yang harus dikuasai oleh para guru baik itu di kelas virtual ataupun di kelas offline lalu tantangan-tantangan apa saja yang harus ditaklukkan oleh para guru berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka karena memang untuk memberanikan diri menggunakan PTM ini tentu ada banyak syarat yang memang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan Pak Iwan berkaitan dengan jumlah sekolah yang ada di Bandung Raya saja ini tidak 10-20 sekolah ya Pak tapi banyak sekali jumlah sekolah yang ada di Bandung Raya sejauh ini kesempatan dan juga kesiapan mereka untuk bisa melaksanakan PTM bagaimana Pak Iwan? Ya sebetulnya di kota Bandung itu sudah dua kali dilakukan validasi atau dilakukan evaluasi nah itu dulu kan rencana masuknya Pak kita pada Januari 2021 nah Desember Oktober itu sudah dilakukan validasi sekolah kita sudah siap udah siap luar lagi SKB 4 Menteri nah kita bulan Maret dilakukan monib lagi di monib dari Satgas COVID kita sudah siap nah namun juli-juli kan masalah-masalahnya hujian COVID jadi bulan Juni bulan Juli akhirnya kita berhenti lagi jadi persoalannya bukan tidak siapan guru atau sekolah atau tidak siapnya prokes atau sarana tetapi kondisi yang membuat kita menjadi terhalang PTM ini jadi kalau persoalan PTM saya kira persoalannya mungkin karena tadi Pak Urus mengatakan hanya materi esensial yang diberikan dan sehari hanya 2 mata pelajaran waktunya pun tidak tidak lebih dari jam 12 jadi kita hanya 2 mata pelajaran per hari yang biasanya per hari bisa 7 mata pelajaran sekarang hanya 2 jadi itu sangat sehingga kurikulumnya pun digunakan kurikulum darurat COVID yang paling berat sebetulnya persoalan dari dari ini kan terbagi 3 ada dari ada dari virtual bisa pakai lewat zoom lewat komunitas langsung bisa pakai gcr ada masyarakat menengah yang menggunakan dari non-virtual cukup menggunakan WA karena terkendala pulsa terkendala kuota yang terpaksa saya sebagai guru sebagian melakukan daring virtual dengan you sebagian para rewarat WA atau dari non-virtual ada dari siswa keluarga tidak mampu yang tidak punya kuota tidak punya HP terpaksa kita siapkan modul nah jadi kita berikan modul ambil ke sekolah serahkan nanti dikerjakan bersama nah ini tantangan jadi menurut kami lebih berat tantangan dari terbagi 3 kondisi siswa begitu tetapi sekali lagi tadi hasilnya harus sama itu jangan-jangan jadi kalau memang hasilnya tidak sama ya jadi persoalan nah sementara sekarang guru terus terang aja guru enaknya dengan daring virtual komunikasi dan terjadi persoalan di kota Bandung kemarin ada siswa yang tidak naik ada siswa yang nilainya karena memang gurunya terlalu memaksakan dengan daring virtual padahal di belakang itu banyak orang tua yang tidak mampu yang tidak mampu mengikuti dari tertua walaupun ya ada bantuan dari pemerintah berupa kuota tapi kan percuma kalau tidak punya HP gitu dikasih kuota juga itu menjadi sia-sia gitu dan masih banyak di kota Bandung yang tidak punya HP atau menggunakan HP gantian lah dengan orang tuanya dengan adinya ini tantangan yang berat tapi satu lagi yang untuk PTM yang paling kami khawatirkan karena zona itu tiap daerah tiap kota tiap kesempatan berbeda-beda oke lah SMA 9 pada zona aman Ciceno misalkan karena aman maka SMA 9 termasuk zona hijau tapi belum tentu gurunya dari mana siswanya dari mana apalagi SMK SMK 6 itu kan sampai 2 ribu lebih siswanya SMK 6 di daerah gede-bagi aman tetapi siswanya dari luar kota dari Cianjur dari Cicareka gurunya juga nah makanya kami tidak sepakat kalau pendekatannya kesamatan karena memang kesamatan satu aman belum tentu kesamatan yang lainnya ini persoalan untuk PTM makanya Fagi sangat hati-hati dan sangat tentunya kritis terhadap pemerintah dalam pelaksanaan PTM ini jangan hanya melihat level 3 di dalamnya belum tentu level 3 nah begitu saya kira oke tadi disampaikan bahwa khawatir memang para murid yang berada di luar kawasan sekolah yang memang benar-benar aman ini takutnya terkontaminasi barangkali begitu ya Pak Iwan ya ya betul oke tapi kan kalau kita ada pemerintahan dari sekolah oke tapi kalau kita berkaca melihat bahwa sejarah mereka masuk ke suatu sekolah kan berdasarkan zonasi Pak SMK tidak SMK tidak kalau SMA sendiri bagaimana kalau yang zonasi itu SMA SMP SD ya dengan TK SMK tidak oke kalau SMA sendiri bagaimana Pak memungkinkan tidak untuk dilaksanakan PTM mau tidak mau minggu depan maksimal ya saya sekali lagi kalau saya katakan SMA 9 bahkan sudah memasang poster di depan sekolah SMA 9 siap karena persoalannya tadi bahwa kami sudah hampir 100% siswanya dipaksin oke itu karena ya sudah 100% cuman yang dipersoalan hanya satu saja kita belum tahu positif rate kota Bandung itu berapa sampai hari ini saya bertanya di media sosial dimana berapa positif rate kota Bandung sampai hari ini kalau memang sudah di bawah 5% ya kita tenang artinya kota Bandung pada sosial aman tidak hanya melihat level kalau level kan itu penentuan administrasi dari pemerintah tapi kalau kondisi positif rate itu dari DINAS KESEHATAN ini ketidakjujuran ketidakterbukaan kepala daerah yang selalu saya kritisi tentang ini ketidakjujuran dari kepala daerah karena signifikan ya Pak pengaruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan apakah tidak jujur atau memang tidak ada penelitian itu gitu kalau tidak ada ternyata ya kalau Jakarta sekali lagi Jakarta ada tiap hari disampaikan di media ini di Jawa Barat saya jadi seudon juga jangan-jangan tidak diteliti gitu perbandingan antara yang COVID dengan tracing terhadap orang-orang yang apa di di perkirakan COVID gitu dan itu saya kira penting sekali gitu karena ini dasarnya dari WHO dan Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan ini jangan diabaikan ini jangan diabaikan jangan hanya tertibat administrasi level 3 tetapi yang itu terabaikan saya mohon pemerintah kota Bandung segera menyampaikan ini biar ya kita juga guru aman siswa aman orang tua aman karena siswa akan pulang ke rumah guru juga akan pulang ke rumah begitu terima kasih Pak Iwan saya akan beralih kepada Pak Dokter Uus berkaitan dengan tadi bahwa kesiapan dari tingkat satuan pendidikan sudah dinyatakan bahwa khususnya SMA 9 dan yang lainnya memang sedang dalam persiapan untuk PTM di minggu depan bagaimana dengan kampus Pak Uus sendiri berkaitan dengan hal tersebut apakah ada tantangan sendiri ataupun kekhawatiran-kekhawatiran kalau kita lihat kan perguruan tinggi jauh lebih banyak simpitas akademikanya kemudian dari banyak daerah juga Pak Uus tanggapannya terima kasih ini pertanyaan yang menarik ya bahwa tadi kalau membandingkan dengan sekolah sesungguhnya sekolah itu peserta didik itu relatif dari dalam kota terkumpul ya ataupun dari sekitar sekolah ya walaupun tadi apa ya kalau perguruan tinggi kan dari berbagai provinsi ya jadi tersebar jauh terbayangkan mobilitasnya ketika PTM dilakukan maka akan datang dan mengisi kamar-kamar kos yang ada di sekitar kampus itu tantangan karena berbeda tempat jauh kalau berkumpul di Bandung ya itu tantangannya harus betul-betul siap memang prokes menjadi sangat penting kemudian shifting pengaturan kelas pengaturan strategi pengaturan peserta didik atau mahasiswa yang masuk harus berbuntah ganti ganti tetap gitu misalnya sebulan grup A nanti sebulan lagi grup B misalnya ya karena mobilitas itu akan sangat mempengaruhi juga dan diperguruan tinggi ya sebetulnya dengan jumlah mahasiswa itu memerlukan sarana yang lebih bagus termogan kemudian mastafel bettergen kemudian juga hand sanitizer ventilasi udara itu harus sangat baik kemudian high effective purifier filter mungkin diperlukan sehingga bisa menyaring partikel yang sangat kecil nah tantangan diperguruan tinggi seperti itu jadi ya dari sisi beban apa ya pengeluaran juga emang tinggi ya dan mobilitas dari antar provinsi itu juga memang yang belum pasti kita tahu daerah dia itu zona apa gitu sehingga memerlukan ketelitian kebijakan oke semuanya dari prosedur mungkin tidak jauh berbeda dengan sekolah hanya tadi tantangannya adalah bahwa beserta didiknya tersebar dari berbagai provinsi kemudian pak untuk pelaksanaan vaksinasi di kampus bapak sendiri seperti apa apakah sudah meng cover 100% dari para mahasiswanya dosennya bahkan sampai staffnya pak untuk tadi bahwa kita barang-barang optimis untuk bisa melakukan pembelajaran tetap muka di kampus ataupun di sekolah baik kalau di kampus kami untuk dosen dan pendik hampir selesai dua kali kalau dosen sudah dua kali bahkan pihak tertentu di sana itu sudah ada yang ketiga kali mahasiswa terutama yang di dalam kota kota bandung itu bahkan hari sabtu itu nanti juga ada vaksinasi masal juga bagi mahasiswa dan masyarakat di jalan sumatera di paguyuban untuk para mahasiswa UNPAS itu sedang dilakukan vaksinasi tetapi kalau yang di luar kota ya itu jumlahnya berapa persen tetapi tendensi kalau di Taman Sari itu jumlah mahasiswa itu hampir lebih banyak dari kota bandung jadi sedang dilakukan melakukan herd immunity tadi di awal sempat pak dokter menyampaikan mengenai konsep sinkronus dan memang bisa kita laksanakan bagaimana dengan konsep asinkronus yang lainnya khususnya di kampus bapak apakah memang kedua konsep ini ideal saat ini pak ya kami melakukan dua hal itu untuk berkuliahan kalau sinkronus itu langsung seperti kita sekarang kita bertemu kalau asinkronus bahan ajar itu di upload lalu disitu ada tugas-tugas kemudian nanti dia harus mengupload tugas yang sudah dia kerjakan ke dalam LMS dan dia harus setiap masuk itu sesuai dengan peruntukan pertemuannya itu mengisi absen lalu mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas tugas itu tentu dirancang sedemikian rupa oleh para dosen agar melatih berbagai banyak hal kompetensi calon guru apakah itu konten ataupun ke pedagogi kalau itu asinkronus jadi bahan materi ataupun tautan-tautan di upload ke learning management system harus dikerjakan harus dibaca dikerjakan dicari oleh peserta didik dan laporannya dikirimkan melalui LMS juga seperti itu kalau sinkronus sih biasa dan kami juga mencoba membuat mini studio mini studio itu dimana di studio itu ada papan tulis kemudian juga ada perangkat-perangkat lain misalnya kalau praktikum itu bisa di mini studio tapi sifatnya demonstrasi jadi dilakukan oleh tiga orang misalnya ada meja praktikumnya ada bahan-bahan dan alatnya kemudian dilakukan dan di shoot ditayangkan melalui zoom sehingga para mahasiswa mungkin yang bisa diikuti praktikum itu karena ada di rumah di sekitar rumah bahannya ada maka harus diikuti kalau tidak mereka memperhatikan ataupun juga memang ditautkan kepada video-video yang memang mempertunjukkan praktikum tentang itu karena banyak sekali di dunia maya jadi sinkronus asinkronus memang seperti itu cuma kalau asinkronus itu bisa dipanteng lama gitu ditanamnya lama ya waktunya lama kapan dia ada kesempatan bisa belajar asinkronus tertentu kan betul kita bertemu hari ini sesuai jadwal dari jam sekian sampai jam sekian nah itu nanti seperti ini seperti ini di mini studio kalau saya mengajar bisa sambil jalan ke sana kemari bisa sambil menulis memperagakan alat atau bahan gitu ya itu asinkronus yang kami lakukan baik sinkronus maaf ya sinkronus terbalik ya baik tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya Pak untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan dari FKIP yang tentunya bisa menjawab tantangan-tantangan yang ternyata di saat pandemi pun skill-skill para guru pun menjadi salah satu taruhan ini untuk bisa mengajarkan materi tepat sasaran kepada para siswanya apakah pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan beberapa bulan kebelakang ini bisa mengakibatkan learning loss ataupun apakah PTM mau tidak mau harus diselenggarakan minggu ini dan juga maksimal minggu depan kami akan membahasnya usai jeda tetap bersama kami tentunya dalam program Jabat Terkini ya pemirsa ini segmen terakhir kita berbincang mengenai kesiapan PTM di Jawa Barat tentunya banyak tantangan yang harus ditaklukkan oleh satuan pendidikan para guru dan juga para siswanya untuk bisa kembali bersekolah banyak alternatif dan juga strategi belajar yang memang sudah ditawarkan dan sudah dilaksanakan satu tahun kebelakang tentunya target-target capaian pun harus diperhatikan nah bagaimana bisa menghasilkan generasi yang cemerlang berkaitan dengan dunia akademis jika memang untuk kurun waktu ataupun durasi belajarnya saja dibatasi karena ada ketakutan-ketakutan tersendiri berkaitan dengan COVID-19 4 jam jika DKI Jakarta sudah menetapkan untuk bisa melaksanakan PTM bagaimana untuk Bandung Raya sendiri atau bahkan Jawa Barat Pak Iwan silahkan tanggapannya berkaitan dengan tadi kekhawatiran kekhawatiran para peneliti berkaitan dengan learning loss kemudian juga angka putus sekolah yang ternyata juga ini berakibat fatal di masa pandemi ini silahkan Pak Iwan ya saya kira tidak 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 perlu khawatir Presiden Jokowi itu prisioner ke depan sekolah digital dan betul-betul nyatanya terjadi kan sekarang dulu kan ketika Pak Nagy menjadi menteri kita meledek pasti sekolah pakai HP ternyata benar nah jadi sebetulnya tinggal bagaimana dia sebagai ahli digital dia kan bisa menyumerap dari ojek pangkalan menjadi ojek online sehingga ke depan sekolah online itu harus lebih bagus seperti sekolah reguler analoginya tadi ojek lah ya nah kan dia sebagai ahli digital sebenarnya menurut saya kembangkan aja dan ingat SMP terbuka SMA terbuka Universitas terbuka itu sudah lama ada di kita kan tidak learning loss jadi jadi artinya sekarang lebih baik kembangkan aja kalau bagus aja jadi menteri dari kampus ambil profesor dokter jangan ngambil ahli sekolah digital kan ya harapannya begitu kita sebagai guru jadi nanti itu sekolah itu silahkan orang tua mau datang mau enggak gitu tetapi perbaiki dulu seharusnya menurut saya perbaiki dulu yang namanya sistem seberan digital gitu ya sambil PTM gitu kan begitu sekarang yang penting PTM aja saya tidak tahu ada hidan agenda apa yang penting PTM walaupun ke sini kan piranis juga tadi saya katakan ke kampus itu tidak pakai kartu vaksin boleh bebas tapi kalau ke mall harus pakai kartu vaksin bahaya mana antara mall dengan kampus lebih banyak di kampus daripada mall tapi begitu ketatnya ke mall diperiksa langsung melihatkan kartu ke sekolah ke perguruan tinggi tidak ini sehal yang yang ignoris menurut saya gitu kenapa ini ada apa kenapa terlalu memaksakan dengan PTM dengan kondisi seperti ini ini sekali lagi jangan khawatir dengan learning loss karena memang ada ahlinya yang namanya Pak Nadiem Makarim begitu ada yang ahlinya Pak Nadiem Makarim kalau kita memang lihat bahwa ternyata banyak inovasi yang memang kita tidak pernah menyangka di bidang perindikan Pak Iwan kemudian pasti harus adaptasi dengan perguruan tinggi Pak Us berkaitan dengan hal tersebut bagaimana bisa melahirkan guru-guru cemerlang untuk tadi menjawab tantangan-tantangan bahwa tadi ada ketakutan learning loss yang harusnya tidak menjadi takut kemudian kelasnya pun menjadi kelas digital kampus Bapak menjawab tantangan ini seperti apa Pak? ada penyesuaian penyesuaian kurikulum atau ada tambahan-tambahan ujian kompetensi ya teh khususnya kami di Runtas terakhir ini kami sedang menyesuaikan kurikulum pembaharuan menjadi kurikulum yang MBKM ya MBK Belajar Kampus MBK dan itu memerlukan energi yang banyak ya sehingga perlu dikalibrasi oleh pihak-pihak memang kompeten sehubungan dengan MBK Belajar Kampus Merdeka ya nah ketika pandemi ini terjadi kami sedang uji coba PJJ oke dan itu baru dua mata kuliah kami uji coba dan kami mengundang Bapak Dekan FKIP-nya UT oke cuma beliau optimis banget ini dosen-dosen Bapak masih muda-muda potensial nah begitu sedang berlangsung uji coba mata kuliah itu diterjang pandemi ya Pak kami berpikir keras bagaimana ya mengubah PTM menjadi dari nah akhirnya kami berpikir kadang-kadang kami memperbincang kami tengah malam gitu ya bangun malam kemudian dengan tim AID ini gimana nih kita punya keinginan seperti ini tunggu ya Pak nanti kami olah dalam beberapa hari jadi dan kami berpikir bagaimana praktikum bagaimana PPL di sekolah bagaimana riset skripsi kan betul itu semua memerlukan pemikiran nah akhirnya kami punya dua LMS LMS yang pertama e-learning FKIP dan LMS pembelajaran melalui teknologi informasi Sunda Jarti Sunda kami menyebutnya ya nah si Jarti Sunda ini kita gunakan untuk bermitra ya kalau e-learning FKIP itu intern pembelajaran baik itu sinkronus atau guna sinkronus Jarti Sunda ini digunakan untuk kerjasama dengan pihak sekolah oke jadi riset dengan sekolah pakai itu kemudian bayangkan KKN harus daring bagaimana ya tapi ada jalan jadi disitu momen kita melatih para mahasiswa dalam hal literasi abad 21 yang harus menggunakan teknologi sebagai alat bantu mencapai tujuan bisa itu KKN melalui daring bisa itu praktek di sekolah mengobservasi sekolah melalui daring luar biasa ya bagaimana caranya sekolah-sekolah itu kan punya website betul mahasiswa dibimbing oleh dosennya bertemu berdiskusi kemudian silahkan pilih sekolah yang memiliki website oke tahap pertama itu ya Pak iya dan itu bisa dilakukan nah sekarang sedang PLP PLP itu pengenalan lingkungan sekolah persekolahan dan itu mereka harus mengobservasi dan harus belajar harus belajar melakukan pembelajaran itu kan memerlukan pemikiran juga maka lagi-lagi jalannya tadi adalah LMS Jartisunda itu jadi nanti ajaklah para guru ajaklah para murid masuk di LMS itu oke ya gitu untuk bertemu melakukan pembelajaran tapi jika sekolah sudah memiliki LMS tunduklah pada sekolah gunakan LMS yang di sekolah gitu kepada masanya ya ya termasuk reset skripsi teh penelitian skripsi kan kalau dulu apa namanya semi eksperimen apa ya istilahnya kuasi eksperimen mengajar di kelas sekarang sekarang mengajarnya di kelas virtual di dalam mini studio terjadi itu dan kami juga ingin meneliti apakah mini studio itu menarik enggak bagi para murid ya nah itu sedang kami lakukan ya oleh para mahasiswa yang reset skripsi minggu yang lalu Alhamdulillah jadi selalu ada jalan sekalipun saya belum bertemu dengan Pak Menteri dan bertanya tentang itu kami berpikir kami mendiskusikan dengan tim IT kami lalu diwujudkan oke itu namanya kreativitas karena kritis oke 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 Alhamdulillah selalu ada jalan oke baik itulah tidak jauh dari hidayah dari Allah karena niat kita juga baik jalan untuk pendidikan jadi selalu diberikan jalan Alhamdulillah dan semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan hari ini ya Pak Doktor Alhamdulillah teh oke iya jadi kalau kami ingin data tolong dibuka data dosen mengajar time span berapa berapa jam si A mengajar selama satu semester bisa diketahui oke lebih akurat dan terikut semuanya ya Pak ya iya gak bisa bohong ekologi gak bisa ngebohong ngajarnya dimana di record ada di alam semua oke nah ini menjadi salah satu tantangan untuk para guru di era digital ini ya Pak Doktor betul kalau mau pakai silahkan e-learning Jarti Sunda itu digunakan juga oleh sekolah oke Jarti Sunda boleh kita colek Pak Iwan Hermawan barangkali bisa memperkenalkan tadi platform Jarti Sunda untuk bisa diperkenalkan kepada para guru yang lain ya Pak Iwan Pak Iwan ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam hari ini idealnya PPM untuk siswa-siswi yang ada di Bandung Raya dan Jawa Barat ini kapan dan bagaimana singkat saja Pak Iwan Pak Iwan iya barangkali saya ke Pak Doktor Iwan oke siap yang namanya PTM ini tanggung jawab kota kebupaten walaupun SMA dan SMK ini tanggung jawab provinsi nah tetapi dalam hal ini bersepakat Pak Sekda mengatakan minggu minggu depan lagi ya tanggal 13 tanggal 13 kita baru mulai jadi minggu depan antara tanggal 6 sampai tanggal 10 itu masa validasi atau ya pemeriksaan sekolah sekolah jadi paling kota Bandung baru mulai tetapi saran saya 3 aja 3K lah kalau sudah ada komitmen konsisten dan ya konsekuen lah untuk untuk melaksanakan prokes atau aturan PTM di kota Bandung ini oke terima kasih Pak Iwan Pak Dokter Uus ada yang ingin sampaikan idealnya PTM yang akan dilaksanakan di Jawa Barat Bandung Raya dan kampus Bapak sendiri bagaimana baik saya kira kalau kami memang berada di bawah organisasi ya PUNPAS ini berada di organisasi Pak Guyuban Pak Sundan dan kami dinamui oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Pak Sundan dan YPT itu Pak Sundan itu memiliki 4 perubahan tinggi kami siap selalu siap untuk itu mungkin tentang 50% sudah dipikirkan tentang bagaimana shiftingnya sudah dipikirkan termasuk fasilitas-fasilitas yang harus kami siapkan jadi kami tinggal menunggu komando ready gitu insya Allah dan semoga sukses untuk pelaksanaan pembelajaran tetap mukanya dan juga untuk para guru dosen siswa dan juga mahasiswanya ini selalu diberikan kesehatan dan juga tadi 3K nya yang sudah sempat disampaikan oleh Pak Ewan commitment konsekuen dan juga konsisten yang harus diterapkan dalam proses PTM ini dan sukses selalu untuk para naruh sumber saya malam hari ini selamat malam selamat istirahat dan jangan lupa jaga kesehatan terima kasih banyak sama-sama iya pemirsa itu tadi akhir pembincangan saya berkaitan dengan kesiapan PTM di Jawa Barat besar harapan kita bahwa PTM ini bisa dilaksanakan dengan baik dan juga maksimal tentunya tidak menjadi potensi kenaikan dari kasus COVID-19 di Jawa Barat semua pihak harus bekerjasama untuk menyukseskan PTM ini dari manapun Anda dan saya Kriy Santi terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ke belakang selamat malam selamat beristirahat sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati